Pemirsa Tim Satgas gabungan penertiban pertambangan tanpa izin melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga sebagai kantor penambangan batu bara ilegal. Para pelaku telah kabur sehingga polisi mengamankan beberapa berkas. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya, tiga alat berat berhasil ditemukan dan disita karena diduga terkait illegal mining. Lokasi pertama yang menjadi target penggeledahan adalah sebuah rumah di Jalan Raya Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim, Selatan, Kecamatan Lawang Kidul. Tim Satgas secara teliti memeriksa seluruh bagian rumah dengan pengamanan dari TNI dan Primob. Petugas mencari barang bukti yang dapat mendukung proses hukum terkait kasus ini. Penggeledahan kedua berlangsung di sebuah rumah di Jalan Lingkar, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Buara Enim. Petugas menyisir setiap sudut rumah dengan penuh kuas padaan. Penggeledahan ini merupakan upaya menyeluruh untuk menutaskan kasus illegal mining yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Kemarin telah dilakukan penindakan pendengaran hukum oleh jajaran teknologi sekolah sumsel, yang mana adalah kegiatan penggeledahan rumah terhadap terduga pelaku illegal mining. Untuk barang-barang bukti sementara masih berupa dokumen yang sedang didalami oleh pendidik. Tim Satgas masih memburu para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, Ainjus, Pelaporkan.